Febriyan Syah tersangka kasus ilegal akses IKTP di Dinas Dukcapil, Kota Jambi saat ini resmi menjadi tahanan jaksa setelah penyidik cyber Polda Jambi melakukan tahap kedua kekejaksaan negeri Jambi pada Jumat sore. Saat ini Febriyan Syah akan segera menjalani persidangan. Tim penyidik cyber di Treskimsus Polda Jambi melimpahkan berkas perkara kasus ilegal akses IKTP di Dinas Dukcapil, Kota Jambi yang mencerat salah satu operator di kantor dinas tersebut yakni Febriyan Syah. Seluruh berkas dan barang bukti tersangka langsung diserahkan ke jaksa pada Jumat 24 Desember 2021. Setelah dilakukan penyerahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jambi, saat ini Febriyan Syah resmi menjadi tahanan jaksa. Direktur Reskimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dhani Setiono mengatakan, tersangka sendiri akan segera menjalani persidangan. Setelah melimpahkan tahap dua perkara ini ke Kejaksaan, saat ini penyidik akan segera membidik tersangka baru dalam kasus ini. Sebelumnya juga beberapa pegawai di Dinas Dukcapil telah dilakukan pemeriksaan mengenai kasus ini. Sebelumnya dalam kasus ini, Febriyan Syah yang merupakan operator pencetakan IKTP diduga melakukan ilegal akses pencetakan IKTP yang menyebabkan data di CIP dan yang tertera di KTP tidak sesuai. Hal ini dikarenakan dalam aksinya pelaku menggunakan bahan baku berupa IKTP bekas yang telah diamplas hingga bersih dan ditempel dengan data diri yang berbeda di CIP. Terhadap penanganan ini, penyidik Cyber Polda Jambi sendiri berkoordinasi dengan penyidik Cyber Mabes Polri untuk membuktikan histori log yang telah dilakukan pelaku. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.